Yang saya hormati pimpinan Komisi V beserta rekan-rekan anggota Komisi V yang saya banggakan Pak Menteri PUPR Pak Sekjen Pak Irjen, Pak Dirjen Pak Direktur dan seluruh jajaran Kementerian PUPR yang saya banggakan Tentu kalau bicara padat karya tadi sudah sangat jelas disampaikan oleh Pak Menteri dan harapan saya mungkin tidak banyak rapat nanti bersama Pak Menteri dan jajaran saya titip agar usulan kami terkait yang padat karya 2024 ini bisa direalisasikan dan tentu mewakili masyarakat Kalim kami menyampaikan terima kasih kalau itu diwujudkan termasuk usulan kami terhadap usulan praksi di beberapa provinsi itu juga bisa direalisasikan karena itu adalah usulan di depil-depil pimpinan praksi kami maupun beberapa rekan-rekan di provinsi lain kedua yang terpenting sebenarnya kesempatan ini saya tunggu-tunggu karena kemarin di IKN merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia walaupun saya hadir tapi tidak sempat ketemu Pak Menteri tetapi saya tiga hari di sana dan melihat begitu luar biasanya perayaan itu sehingga pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih banyak kepada Pak Menteri mungkin tidak banyak ya yang bisa menyampaikan hal ini tapi ini harus disampaikan karena ini bukan kerja yang ringan menurut saya dan mewakili masyarakat Kalkin tentu ini kami menyampaikan merasa bangga rasa terima kasih kami kepada Pak Menteri Pak Sekjen Pak Irjen Pak Dirjen dan Pak Direktur serta Kepala Balai yang saya melihat sendiri tiap hari bekerja sehingga kemudian bisa menghadirkan perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang membanggakan kita semua dan saya hadir disana melihat dari seluruh negeri hadir disana dan itu kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia sehingga tentu sekali lagi saya sampaikan terima kasih Pak Basuki saya terharu Pak cuma saya cari-cari ya tidak ketemu tapi saya lihat di televisi saya cukup terharu karena kunjungan pertama saya dulu sama Pak Menteri Pak Danis waktu masih Dirjen Cipta Karyam masih hutan satu mobil sama Pak Basuki sempat terperosok mau masuk jurang dan sekarang sudah sangat bagus tetapi di tengah bagusnya itu sebenarnya timbul kekhawatiran saya kita bisa merayakan mungkin tetapi apakah kemudian yang kita bangun ini kita bisa selesaikan dalam beberapa tahun ke depan apalagi saya lihat untuk 2025 anggarannya sangat sedikit masih 150an miliar mudah-mudahan ini sebagai Pak Menteri maupun sebagai Kepala Autorita bisa kemudian memperjuangkan hal ini karena kita ingin bangunan-bangunan yang ada sekarang kemenko kemudian fasilitas air bersih embung jalan dan lainnya itu bisa tuntas tetapi juga bisa berkelanjutan sekali lagi pimpinan melalui pimpinan saya mengucapkan terima kasih saya tidak tahu beberapa rapat-rapat berikutnya membahas apa ini kemudian bisa bertemu tetapi menurut saya sebagai anggota Komisi 5 DPR RI ikut bangga kita menghadirkan ibu kota Nusantara yang menjadi kebanggaan kita karena itu adalah hasil pemikiran 100% anak bangsa mungkin itu yang bisa saya sampaikan pimpinan terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih